Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, setelah minggu lalu kita daring melalui Zoom juga tentang ANP oleh Pak Sugi. Hari ini insya Allah kita lanjutkan tentang ANP kemudian salawat beriring salam kita hanturkan pada Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kiranya nanti kita di syafaat dapat, di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Biar mempersingkat waktu, mungkin nanti Bapak Ibu yang lain juga mau ada kuliah online. Sebelumnya, terima kasih Pak Andri sudah ikut bergabung di sini. Pak Andri, ada Pak Yafis juga. Kemudian ada Pak Muslim, ada Pak Nuramadi, Bang Daim, Bu Rahmah Dewi, Ratna Dewi, Kak Mawadah, Kak Beti. Mohon maaf Pak, Pak SP ini siapa ya? Siapa namanya, Pak? Sebenarnya saya belum kenal. Ada Pak Aan. Langsung saja nanti bisa Pak Andri bisa kasih kata sambutannya, Pak, di sela-sela kesibukannya Pak Andri gitu, Pak. Kepada Pak Andri, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan pecinta ilmu dan peminat research. Saya kira ini sangat bagus sekali di masa-masa kita work from home, meningkatkan kapasitas untuk penelitian. Karena selama ini kita sudah terserap ya untuk aktivitas harian. Sehingga sulit bagi kita menyiapkan waktu untuk mencapai kembali ilmu kita di dalam research ya. Dan ini saya kira kalau makin diperpanjang lockdownnya, belajar kita juga makin akan lama. Pak Iwan nanti akan menyiapkan tema-tema berikutnya. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apresiasi kami kepada manajemen research forum, Pak Irwan, Bu Siti Aisyah, dan kawan-kawan yang lain. Walaupun Bu Aisyah ini sekarang lagi populer karena main lari-lari dengan apa ya. Itulah. Baik. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dekan atas kata sambutannya. Seperti kata Pak Dekan, semoga walaupun kita sedang WFH, tapi kita tetap bisa produktif, tetap bisa menguntut ilmu. Kemudian ada kata sambutan dari Pak Irwan, selaku pembina di MRF, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Irwan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dekan, Bibi Winsu, Bapak Dr. Anji Sumitra. Pak, Ibu semua. Ada yang dari luar juga, dari kawan-kawan dari luar Uwin. Dan Ibu narasumber kita, yang kebetulan ini dari Aceh nih. Ibu Ilka, Dr. Ilka. Ibu Ilka, ya. Dr. Ilka. Terdiskusi. Karena Ibu ini juga kebetulan masih pres. Barusan segar, Ibu ya. Baru selesai S3-nya, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat semuanya. Selanjutnya akan nanti dilanjutkan oleh Ibu Narasumber. Sampai jalan ke sana kan bukan itu. Terima kasih, Pak Irwan. Sudah muka, Iri. Diskusinya lewat. Sudah, Pak. Ada, mau di kata sambutan dari Ibu Narasumber? Dari Pak Yafis, Pak. Sudah, lanjut. Pak Yafis, Pak Yafis. Kausah, kausah. Lanjutlah. Oke. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan. Oke, Bu Ika, sudah ready ya, Bu? Sudah. Sudah. Oke, aman, Ketua. Oke, kita mulai. Bisa, Bu Ika? Bisa, bisa, ya. Saya tampilkan ya, Bu, ya materinya, ya. Oh, iya, bisa. Nanti akan dimoderatori oleh Pak Irwan. Baik, Bu, baik. Bapak, Ibu, terima kasih untuk ada kesempatan ini akan disampaikan materi pada hari ini dengan judul Model Pemasaran Produk Pembiayaan dan Perilaku Konsumen dan Bank pada Bank Aceh, Takengon. Ini adalah sumbernya Ibu Ika Karhartika. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan mempresentasikan maapapernya. Ya, baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini... Baik. Jadi, di sini saya mohon maaf karena saya memang dari daerah. Kebetulan di sini jaringan juga memang kurang bagus. Jadi, di sini sebelumnya terima kasih buat UIN. Dan Alhamdulillah, saya alumni UIN juga. Kemudian, saya baru juga menyelesaikan program studi ekonomi Islam. Dan di sini berdasarkan kemarin disertasi saya, saya membuat dengan judul Model Pemasaran Produk Pembiayaan Pendekatan Perilaku Konsumen. Nah, di sini saya menggunakan metodologi penelitian dengan analisisnya itu menggunakan AMP. Jadi, di sini saya sedikit berbagi. apa sebenarnya AMP itu? Pada dasarnya, mohon maaf sebelumnya, pada dasarnya AMP itu merupakan teknik pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang komplek. Jadi, di sini AMP ini berguna untuk manajemen karena AMP ini nanti pada dasarnya akan dapat, akan mendapatkan apa itu permasalahannya yang pertama, kemudian bagaimana solusinya, dan yang terakhir apa strategi yang dapat kita ambil dari satu permasalahan tersebut. Nah, di sini ada pun tahap penelitian dalam AMP ini. Yang pertama, saya langsung gambarkan secara umum. yang pertama saya lakukan di sini adalah kajian pustaka. Kajian pustaka di sini saya mencari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan saya teliti. Karena masalah saya terkait bank dan fenomena juga yang terjadi kebetulan waktu saya penelitian itu, banyak masyarakat yang kurang percaya dengan pembiayaan pada Bank Aceh Sari A. Terbukti dengan banyaknya nasabah yang berpindah dari nasabah Bank Aceh sebelumnya lebih tertarik kepada kredit di bank konvensional. Nah, jadi di sini langkah yang pertama saya ambil dalam AMP ini saya membuat kusioner kusioner ini terkait dengan penelitian saya kemudian saya melakukan wawancara yang mendalam terkait dengan permasalahan saya ini dengan orang-orang yang ahli di bidang perbankan. Ada pun orang yang diwawancara dalam AMP ini yang pertama ahli atau pakar yang kedua praktisi yaitu orang yang keseharianya berkecimpung dalam masalah yang diteliti kemudian akademisi yaitu orang-orang yang memahamkan teori dari masalah yang diteliti. selanjutnya saya membuat konstruksi model dari hasil wawancara tersebut saya membuat konstruksi model yang disusun berdasarkan dari hasil wawancara maupun dari literatur yang saya baca. di sini bisa kita adakan dan memang harus kita adakan FGD meskipun FGD ini kendalanya waktu saya penelitian itu susah mengumpulkan orang-orang yang memang benar-benar pakar dan paham tentang apa yang akan saya teliti. Meskipun susah tapi insyaallah kita semua berkumpul dan yang berkumpulnya itu orang bank Aceh Sariah kemudian dosen perbankan Sariah kemudian orang yang pengambil kebijakan terkait dengan masalah pembiayaan di bank ataupun kredit di bank konvensional dari sini saya membuat validasi dan konfirmasi model dari hasil FGD tersebut kemudian saya buatlah kerangka satu kerangka berpikir apa yang saya hasilkan dari hasil wawancara dan literatur yang berkaitan dengan penelitian saya kemudian setelah konfirmasi model baru saya membuat questionnaire questionnaire ini dalam bentuk ANP yaitu questionnaire yang membandingkan apa saja yang ada di dalam ANP itu jadi saya membuat di sini aspek apa saja yang terpenting yang pertama bank ACA itu sendiri kemudian pemerintah kemudian masyarakat kenapa hanya tiga aspek ini karena untuk mengetahui permasalahan mengapa pembiayaan ada apa sebenarnya dengan pembiayaan pada bank ACA syariah ini saya rasa cukup hanya dengan mengaitkan tiga aspek ini kemudian ANP ini setelah saya membuat questionnaire saya lakukan wawancara yang kedua wawancara keduanya ini yaitu pengisian questionnaire oleh para ahli yang saya sebutkan tadi kemudian dari hasil wawancara tersebut saya melakukan sintesis dan proses data melalui software ANP yaitu Super Decision dan analisisnya dan analisisnya ada sudah di dalam slide ya hasil-hasilnya dan apa hasil dari penelitian saya dan apa keuntungan kita menggunakan ANP yang pertama ANP ini bertujuan untuk membuat skup yang kecil dari skup masalah yang besar nah disini di dalam ANP ini tidak ada batasan khusus dalam penetapan jumlah responden yang penting yang utama tadi saya sebutkan bahwa responden itu adalah benar-benar orang yang ahli dalam masalah yang dihadapi karena metodologi dalam ANP ini sangat semakin berkualitas pula hasil sintesis yang didapatkan nah ada pun hasil penelitian saya disini kemarin bahwa harus ada sinergi antara pemerintah masyarakat dan Bank Aceh itu sendiri kenapa karena suatu kegiatan itu tidak akan berjalan apabila hanya salah satu aspek saja yang mempunyai peran besar disitu jadi disini apa itu peranan masyarakat kemudian apa itu peranan pemerintah apa itu peran Bank Aceh itu sendiri bagaimana mereka menjelaskan apa produk pembiayaan disini sudah terjawab di dalam research baik Pak Pak Irwan saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan sebelumnya terima kasih ada teman-teman Bapak Ibu yang mau bertanya silakan boleh kita buka diskusi jadi acara kita ini di jadwal sebetulnya Bapak Ibu sampai pukul 11 jadi silakan Bapak Ibu yang mau diskusi atau mau menambahkan juga boleh mungkin Pak Muslim ada yang mau ditambahkan Pak ada yang mau ditambahkan atau mau kita diskusi mungkin Pak Muslim mau ditambahkan boleh silakan Pak Muslim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Pak Dekan Wadek kemudian koordinator MRF menyelankan bisa ngobrol begini tapi ngobrol yang punya manfaat yang pertama yang ingin saya coba eksplor adalah waktu Bu Ika memilih judul pertama itu berapa kali Bu dan selalu menentukan ya benar bagi kawan-kawan yang sedang mau menentukan judul kenapa karena menentukan judul kan bukan sesuatu yang simsalabim gitu pastikan ada pas begini kendalanya ini akhirnya kembali kemari gitu itu yang pertama barangkali mohon mohon dijelaskan pengalaman Bu Ika barangkali silahkan Bu Ika boleh ya Pak langsung ya silahkan baik-baik disini coba saya ceritakan pengalaman saya jadi pada awalnya memang judul saya itu belum pun terkait dengan tidak ada ya tidak ada model pemasaran itu tidak ada nah bahkan pertama itu judul saya itu strategi nah disini ternyata setelah kita terjun ke lapangan kita saya lakukan wawancara saya lakukan apa studi literatur ternyata memang judul awal itu harus banyak berubah kenapa karena ternyata judul awal itu tidak sesuai dengan apa yang saya dapat di lapangan nah jadi disini saran saya untuk membuat judul terkait dengan ANP karena ANP ini dia adalah bentuknya karena ANP ini adalah satu cara untuk menyusun strategi jadi belum tentu apa yang kita buat dalam judul itu nanti ternyata ada di lapangan nah jadi penyelesaian ANP ini pada dasarnya karena dia pengambilan otomatis apabila masalah itu tidak terlalu besar di lapangan dan ternyata jadi kita bisa mengemukakan masalah yang lebih besar itu daripada masalah yang sebelumnya saya ungkapkan jadi pada dasarnya sebelumnya saya hanya bercerita bagaimana pemasaran produk Bank Aceh ternyata pemasaran produk Bank Aceh itu tidak bermasalah semuanya kecuali masalah pembiayaan makanya saya membuat khusus diskup bagaimana pemasaran produk pembiayaan di Bank Aceh kemudian kenapa terakhirnya saya menggunakan pendekatan perilaku konsumen karena pada dasarnya strategi pemasaran itu semuanya itu sudah dilakukan oleh Bank Aceh hanya saja kenapa tidak dilakukan melalui pendekatan perilaku konsumen karena alasan tidak menggunakan pendekatan perilaku konsumen dari hasil Wawan secara saya karena terlalu berat bagaimana kita mengidentifikasi konsumen terutama ada perbedaan suku-suku yang ada di Aceh ini jadi saya tertarik untuk mengambil karena Bank Aceh sendiri mengatakan tidak tertarik dengan pendekatan perilaku konsumen maka saya menawarkan bagaimana apabila model pemasaran itu menggunakan pendekatan perilaku konsumen dan yang terakhirnya sehingga judul saya dari awal bahkan sudah berganti tiga kali terakhir baru dapat setelah hasil wawancara saya dan saya survei langsung ke lapangan baik Pak Musli mungkin ada tambahannya Pak terima kasih Pak Ilwan saya ingin mempertegas penjelasan Pak 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 Suki masih monitor ya Pak Suki penjelasan masih Pak Muslim bagaimana beliau menyatakan minggu lalu itu pentingnya mengidentifikasi masalah dulu karena judul akan menyesuaikan dengan kondisi observasi atau serupi awal jadi memang menentukan judul bukan pekerjaan yang yang bisa lewat barangkali search begitu saja tapi memang harus memperoleh fakta kemudian memperoleh data yang bisa menjadi dasar untuk bergerak selanjutnya saya kira itu yang perlu saya tambahkan untuk kita semua terutama bagi rekan-rekan yang sedang berjuang mempersiapkan disertasi atau sedang persiapkan penelitian-penelitian lainnya yang berminat di ANP mungkin Pak Sugi bisa tambahkan tentang judul supaya semua lebih jelas Pak Sugi terima kasih ya terima kasih Pak Muslim mungkin Pak Sugi ada Pak Sugi silahkan Pak Sugi baik terima kasih Pak Iwan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mungkin bisa gak dilihatkan ininya ini latar belakangnya ya oke teorinya Pak Iwan bisa lihatkan gak jadi teorinya Pak Iwan ini Pak oke ya saya kan tadi Ibu Ika katakan perubahan judul itu terkait setelah tentunya interview ya Bu ya di lapangan praktisi itu bisa dikatakan pakar karena dia punya kemampuan keahlian di bidangnya karena ini terkait dengan Bank Aceh maka praktisi Bank Aceh itu sendiri adalah dianggap sebagai pakar karena itu ketika dia menyampaikan apa yang Ibu sampaikan bahwa selama ini mereka pemasaran yang tidak menggunakan pendekatan perilaku konsumen Ibu tertarik untuk membahasnya itu menjadikan model nah mungkin yang perlu Ibu itu kan setelah interview nah tahapan masih kita tahapan yang pertama ini komposisi untuk untuk lebih jelasnya Bu itu kan dari ini tentunya ini kan perlu ada kajian-kajian teoritis untuk menguatkan permasalahan aspek-aspek permasalahan dari dari permasalahan Ibu ini nah tadi Ibu belum menjelaskan sebenarnya dari sisi ini baru Ibu menjelaskan dari sisi interview-nya dengan dengan praktisi kalau dari kajian teoritisnya sendiri kajian pustaka yang Ibu dalami dari sini seperti apa permasalahan yang muncul kalau kita ketahui bahwa kalau teori pemasaran itu kan umumnya dari teorinya siapa ya siapa namanya itu Kotler ya Mix apa ya kan menggunakan strategi mixed marketing nah ini teori yang bagaimana yang Ibu explore sehingga itu memunculkan karena ini tentang pendekatan perilaku konsumen kita bisa dari sisi kalau bicara perilaku konsumen bisa kita dari teori teori apa ya ekonomi konsumsi jadi ini kan teorinya ke pemasaran nah mungkin ini yang perlu Ibu explore dijelaskan ke kita proses ini sehingga kita tahu seberapa dalam Ibu membuat proses untuk dekomposisi ini silahkan Bu hanya itu mungkin saya ingin karena saya nggak ikuti proses ini Pak Muslim karena sebagai supervisor-nya promotornya jadi saya nggak ikut jadi ingin lebih dalam lah sehingga proses ini sama itu juga nanti yang dialami oleh teman-teman yang lain kalau yang menggunakan metode ini mungkin Ibu menjelaskan pengalaman-pengalaman itu terutama terkait dengan kajian teoritisnya silahkan Bu ya silahkan Bu Ika ya ya baik disini saya coba berbagi pengalaman ya karena sejujurnya meskipun saya sudah selesai tapi saya berprinsip tetap harus belajar lagi masih banyak yang belum saya pahami dan apapun cerita sampai kapanpun saya tetap harus belajar lagi nah jadi disini tadi mungkin yang Bapak maksudkan terkait dengan kajian teori disini memang cerita kalau cerita pemasaran itu tadi seperti misalnya Philip Kotler konsep Philip Kotler itu itu pemasaran secara konvensional kan seperti itu nah disini dalam latar belakang ada saya buat alasan mengapa bank syariah itu kurang diminati saya mengambil dari beberapa jurnal masuk penelitian Riki Ismail nah disini yang menjadi saya lebih menantang lagi menurut saya di Aceh ini bahkan memang Aceh itu berdasarkan syariat Islam jadi saya ingin mengetahui apakah kalau menurut ini ya kalau menurut jurnal yang sebelumnya yang saya baca sebenarnya tidak ada ada sebagian yang mengatakan tidak berpengaruh religiusitas itu terhadap minat terhadap bank syariah sedangkan saya disini merasa ada pengaruhnya mengapa bank syariah itu sendiri tidak diminati oleh masyarakat yang berada di posisi daerah yang bersyariat Islam jadi disini kalau per tahun 2020 memang sudah ada kanun bahwa lembaga keuangan di Aceh ini wajib semuanya berprinsip syariah namun pada saat saya penelitian kanun itu belum berlaku dan masih banyak masyarakat itu yang lebih percaya perbankan konvensional daripada perbankan syariah makanya disini saya membuat dikajian teori sebenarnya ada kajian pemasaran Islam bagaimana sebenarnya pemasaran Islam yang baik nah ternyata dari hasil wawancara ada beberapa masyarakat yang mengatakan dengan jelas bahwa mereka mengatakan Bang Aceh syariah itu belum syariah nah ini sebenarnya tugas-tugas kita tugas kita semua termasuk waktu saya bimbingan dengan propiasir juga dengan Pak Muslim ya bagaimana bagaimana menyampaikan masyarakat ini bahwa kita ya kan nah disini apakah benar pemasaran Bang Aceh itu belum berdasarkan pemasaran syariah nah dari hasil sebahagian responden yang saya pertanyakan memang ada yang mengatakan tapi ada yang mengatakan sudah syariah dan menurut selama saya penelitian di Bang Aceh syariah itu sebenarnya yang saya pandang itu sudah berdasarkan syariah hanya saja kenapa terakhirnya saya mengkaitkan dengan dilaku konsumen disini titik beratnya bahwa masyarakat ini belum 100% memahami apa itu penguasa syariah jadi yang ada di dalam mindset masyarakat ini bahwa bang syariah anggapan masyarakat ini bahwa bang syariah itu identik dengan murah mudah kemudian menguntungkan masyarakat nah padahal itu semua seperti itu ya nah tapi karena kemudian satu lagi kemudian satu lagi kemudian saya lanjutkan ya kemudian bank syariah ini ternama bank Aceh baru konversi tahun 2016 jadi belum bisa dibilang masih baru ya masih baru memulai kemudian dari sumber daya manusianya juga saya memang diakui oleh bank Acehnya masih banyak yang orang-orang yang masih dikonversi istilah mereka bahwa pada dasarnya sumber daya manusia yang bekerja di bank Aceh itu masih basicnya itu masih konvensional jadi mungkin perlulah bagaimana selanjutnya bagaimana kita mencariahkan sumber daya manusianya baik Pak Iwan ada satu lagi ini yang tahap fase kedua Bu Ika ya Pak lihat konstruksi model yang dibangun ini model apa Bu konstruksinya bukan DOCR kan bukan Pak model jaringannya ini yang dari apa enggak ada langsung Bu ya enggak ada dari apa dari sistem enggak ada Pak enggak ada jadi model yang saya buat ini itu hasil karena saya melihatnya biasanya kan kalau model jaringan yang kompleks itu kan goal ada goal ada tujuan ada aspek kemudian ada masalah ada solusi ada alternatif itu bukan alternatif ada kalau pada sebijakan baru ada strategi nah mungkin bisa Ibu jelaskan enggak modelnya seperti ini ini model jaringan yang bagaimana ini bisa Ibu jelaskan baik Pak disitu yang di dalam slide itu itu model dari hasil penelitian saya Pak jadi model hasil bukan konstruksi ANP bukan itu bukan ANP nya konstruksi ANP nya tidak saya cantumkan disitu oh gitu batu kecarian saya seperti ini mohon maaf dalam slide enggak saya cantumkan lagi ya Pak oke oke makanya saya tadi bertanya-tanya mana kok seperti ini gitu kan ini hasilnya iya itu novelty nya oh gitu oke bagaimana menggambarkan hasilnya ini Ibu kalau Ibu bisa jelaskan ini gambaran dari model hasilnya ini gimana nih model pemasaran iya jadi disini Pak sebentar saya tambahkan sebentar izin saya tambahkan iya iya Pak Pak Subut ini kan bagian terakhir dari bab empatnya ditampilkan beliau ini oh benar iya benar Pak benar hasil pengujian tuntutan penguji dari beberapa penguji termasuk diantaranya Bu Dr. Deliana tolong dari hasil tadi yang prioritas-prioritas itu lahirlah ini yang terakhir gitu memang kerangka enggak ditampilkan Bu Ika sepertinya ini iya Pak enggak saya tampilkan udah Bu Ika menjelaskan nih jadi saya coba pakai media saya supaya Bu Ika lebih mudah yang mana yang dimaksud Pak Pak Sugi ini kenapa akhirnya lahir tokoh adat dan seterusnya silahkan lanjut Bu Ika iya iya baik disini kenapa terakhirnya ada tokoh adatnya dari hasil penelitian saya setelah setelah ada aspek masalah dari masyarakat kemudian masalah dari Bank Acehnya kemudian masalah dari pemerintahnya disini intinya harus ada sinergi diantara mereka bertiga ini bagaimana memunculkan sinerginya itu terutama dengan terkait dengan perilaku konsumen selama ini kan kita sudah terbiasa bagaimana menjelaskan Islam itu kepada masyarakat melalui ulama-ulama nah karena memang Aceh ini daerah syariat Islam dan di Takengwa Nacatanga ini tokoh adatnya itu memang asli orang-orang Islam jadi disini dari hasil juga bimbingan dengan Prof. Yasir dan Pak Muslim bahwa ternyata dibutuhkan peran tokoh adat disini selain dari peran ulama kenapa tokoh adat karena tokoh adat ini kata-katanya itu atau ungkapannya itu akan didengarkan oleh masyarakat nah ini yang saya kaitkan dengan perilaku konsumen nah jadi nanti dari sini tokoh adat ini akan menjelaskan kepada ini sebenarnya bukan tokoh adat ini akan menjelaskan kepada masyarakat masyarakat itulah konsumen bagaimana edukasi pembiayaan dan bagaimana apa sebenarnya bank sariah itu sendiri jadi kenapa disini ada MPU MPU ini kalau di Indonesia MUI ya Pak kalau di Aceh khusus MPU jadi namanya MPU Pak Muslim mau ke Aceh pakai paspor kalau di Indonesia sama di Aceh lebih ada negara jadi disini sinergisitas antara pemerintah Bank Aceh dan masyarakat itu sendiri butuhkan kenapa karena jujur saya dari survei ke masyarakat memang banyak masyarakat sejujurnya tidak paham apa itu sebenarnya bank sariah jadi mereka sebagian besar itu hanya mengatakan bank sariah itu hanya logo tapi kinerjanya belum sariah alasannya seperti itu jadi memang kelemahan saya saya tidak tampil seperti yang Bapak terbukan orang kabar pikir secara ANP itu tidak saya cantumkan disini nanti insya Allah atau saya secara pribadi ke Bapak bisa juga mungkin Pak Muslim bisa dibantu Pak nggak bisa wordnya nggak ada Bu di sekarang laptop Ibu wordnya diambil disertasi kan di alaman tertentu kelihatan di foto bisa di foto di foto aja di foto nanti di share sama Bu Siti Aiza oke bisa Pak bisa sebentar ya diambil Ibu kerja barangkali saya tambahkan sikit untuk rekan-rekan jadi Ibu Ika melakukan wawancara ini bagian penting dari ANP wawancaranya memang harus ke semua aspek tadi boleh ambil dari fakar saja tapi dari karena ini terkait berlaku konsumen harus banyak dari konsumennya seperti yang dilakukan Bu Ika tadi jadi memang membutuhkan bekerja yang sungguh-sungguh sebetulnya menyelesaikan disertasi ini sejak dari menyiapkan judul bukan gitu ya Pak Sugi iya ayo Bu Ika kita tunggu ini lebih mudah ini kayak mana ini ngomong-ngomong Pak Muslim kiri bukan lagi kakaknya ini gimana Pak Iwan Muslim pembimbing duanya Ibu Ika iya Pak Bambar lagi boleh Bapak bagiin mau juga cemana Ibu ini ada bermasalah dimana begitu ini tadi yang kedua saya mau terus kakak balik ke anaknya itu kayak mana karena ini terkait penjelasan Pak Sugianto kemarin apakah sebelum melinti Bu Ika sudah sudah menguasai aplikasi seperti di sisi bagi mahasiswa lainnya seperti yang saran Pak Sugianto kemarin jadi bukan metodenya duluan dipilih tapi juga bisa masalahnya dulu karena metode kan bisa dipelajari belakangan lebih mudah dan lebih fix dia kalau metode tapi kalau masalah kan bisa berubah-ubah seperti tadi pengalaman Bu Ika menentukan judul sampai 4 kali dilakukan itu barangkali memang kendalanya kalau saya lihat selalu kendala jarak bagi kami dulu tidak masalah karena bisa bisa bimbingan lewat email lewat WA gitu itu tapi yang saya pahami adalah semangat Bu Ika dulu menyelesaikan tugas ini itu yang paling penting sebetulnya Pak Irwan gitu karena tidak ada metode yang tidak bisa dipelajari sepanjang kita mau mempelajarinya gitu kita tunggu Bu Ika dulu Pak jadi ya masalahnya baru disesuaikan metode yang untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu Pak ya karena di awal beliau menggunakan SEM Pak waktu itu saya sebagai pembimbing ya ikut saja mana yang ini saya bilang yang penting seperti yang sudah jelaskan Pak Sugianto masalah dulu yang harus ditemukan baru kita mencari cara apa menyelesaikan masalah itu gitu itu yang paling penting saya kira karena kadang-kadang ada sebagian mahasiswa ya khawatir pada metode apa yang dia gunakan padahal itu kan seperti yang dulu di awal kita saya sampaikan menjadi pilot menjadi sesuatu yang mudah kalau orang mau belajarinya gitu dan syarat-syaratnya dipenuhi itu saya kira yang paling penting karena saya tetap berperdoman pada diskusi kita awal supaya nyambung ini kira gitu mungkin Pak Sugih bisa tambahin ya silahkan Bang Sugih ya baik seperti katakan tadi kita kan kalau tadi proses pembentukan konstruk itu kan dimulai dari fase dekomposisi disinilah permasalahan-permasalahan itu yang yang mau dikaji oke ini karena Bu Ika seperti sampaikan oleh Pak Muslim tadi udah berapa kali ya karena memang dimulai dari kajian terhadap permasalahan dia survei langsung ke awal sebagai survei awal kemudian ada interview wawancara dengan praktisi nah ini kan terakhir dia berdasarkan itu makanya dia menggunakan ANP berarti masalah yang didalami maka dia tepat menggunakan ANP itu yang saya tangkap kesimpulannya Pak Iwan jadi proses dekomposisi itu menjadi semakin detil makanya tadi kalau ada konstruknya kan menjadi nampak dia hasil dekomposisi itu inilah mungkin yang mudah-mudahan nanti nampak jadi selain dia in-depth interview kalau FGD mungkin agak berat dalam kondisi tertentu FGD wawancara atau puisonir baru kajian pustaka nah itulah nanti yang bisa konstruk model nah itulah permasalahan-permasalahan yang muncul berdasarkan hasil pendalaman-permasalahan itu dengan kajian pustaka baru bisa dibentuk modelnya nah itu yang tepat yang katakan Pak Musim tadi memang dimulai dari permasalahan nah itulah tadi yang harus didalami sebenarnya inilah tentang terkait dengan model pemasaran berarti ini kan secara keilmuan sebenarnya pemasaran model pemasaran sudah banyak kan gitu kan kajian itu penelitian karena pemasarannya sangat tua sekali ini ini sangat tua kajiannya di manajemen bukan sepertinya seperti itu cuma ini kan mau ambil spesifik untuk Bank Aceh yang baru saja konversi dari konven ke syariah total nah ini kan sesuatu yang menarik kemudian model masyarakat Aceh yang berbeda karena menggunakan konon syariah ciri sosialnya juga berbeda dan seterusnya nah inilah yang kemudian ibu ini sebenarnya ingin menawarkan yang selama ini dipraktikan Bang Sumut ini pemasaran seperti ini ingin menawarkan hal yang berbeda karena ingin menawarkan hal yang berbeda bagaimana ini kajiannya berdasarkan para pakar berdasarkan kajian pustaka ini menarik nanti bisa diterapkan oleh jadi putusan oleh Bank Aceh itu diterapkan nah ini secara spesifik karena memang pendekatan kualitatif itu kan gak bisa di generate gak bisa di generalisasi nah inilah karena dia yang ambil spesifikasi Bank Aceh maka mungkin ini yang menariknya itu kalau dari saya saya nangkapnya begitu Pak Ewan jadi penting memang mendalami permasalahan itu ini yang kuat kemudian dilihat konstruknya nah ini kalau saya melihat dari model hasilnya ini ini sebenarnya tokoh adat ini akan ini langsung dia tokoh adat itu kan dekat dengan masyarakat gitu ya masyarakat itu adalah konsumen cuma mungkin ini karena alur tanda panahnya itu yang menjadi agak ini mungkin ya harusnya kan edukasi sosialisasi itu kan satu ini tuh satu level harusnya jadi konsumen itu perlu di edukasi perlu di sosialisasi kan gitu harusnya mungkin bukan tanda panahnya itu ke bawah yang makin hirarki ini kan macam hirarki harusnya dia macam apa itu jadi tokoh adat itu terhadap konsumen harusnya ngapain termasuk mengedukasi sosialisasi dan seterusnya kan termasuk di sisi marketing di sektor real fokus sektor real ini pelatihan berani ambil resiko ini di mana posisinya apakah di banknya atau di ini banknya sepertinya kan dari sisi banknya banknya itu fokusnya sektor real perlu menambah pelatihan kan gitu deh sebenarnya posisinya gak hirarki Pak Muslim ya seharusnya ya apa seperti itu Pak Muslim ini dia pilih yang prioritas semua Pak jadi karena lembarnya juga ini sebetulnya ada penjelasan tertulisnya ini lampirannya ini termasuk permintaan dari yang terlalu oh ini apa ini berarti ini ya ini aspeknya konsumen edukasi itu adalah alternatif kebijakannya sosialisasi gitu ya inovasi itu strategi bagaimana teknisnya tadi harus inovasi produk mudah dan cepat karena tuntutan masyarakat disana itu tadi Pak bahwa dia punya persepsi syariah itu harus mudah cepat dan seterusnya gitu lah makanya sebenarnya kalau ada gambar konstruk modelnya dibandingkan disini kita bisa melihat gambarannya Pak Muslim iya betul kemana Bu Ika tadi foto sebetulnya saya kembalikan ke Pak Iwan Pak Ijin bertanya boleh gak Pak silahkan Bu silahkan Bu Isha mau nanya ke Pak Sugi Bu Ika atau Pak Muslim model ANP ini pada akhirnya sampai ke action plannya juga gak Pak bisa sampai menampilkan ke action plannya kalau action plan dalam arti detil itu sudah sudah tidak ini paling tidak ini adalah apa strategi strategi jadi yang pada akhirnya adalah pada sampai pada strategi alternatif yang dipilih mana yang prioritas kebijakan prioritasnya mana strategi prioritasnya mana dari situ yang buat action plan harusnya pihak yang yang di objeknya kalau action plan gak sampai detil seperti itu tentunya ini kan kajian akademiknya kalau action plan kan sudah sudah praktis Pak Muslim ada yang mau ditambahkan Pak Muslim barangkali Bu Isha ini kan semacam ini Bu kira-kira kalau kita mau nuji tempat tertentu misalnya kita kan harus pilih dari lokasi itu kemana dulu kita datangi gitu gitu lah kira-kira AMP gitu tapi tadi ada tawaran di awal ini ada empat lokasi dulu ada empat lokasi awal yang harus kita datangi tapi akibat hasil akhirnya nanti akan diketahui lah ternyata dari empat ini walaupun tadi masing-masing pakar kan akan mengatakan mungkin ada pakar bilang harus ke A dulu harus ke B dulu pakar lain mungkin atau mereka sepakat empat-empat harus ke A semua menyatakan harus ke A dulu gitu nah inilah nanti diketahui dari angka-angka yang dihasilkan oleh ANP tadi Super Decision sehingga kita tahu kemana dulu harus datang tapi dari hasil kumpulan pendapat pakar tadi dan itu dihasilkan oleh angka-angka seperti yang terlihat ini Bu angka ini nanti kan ada yang kemarin disampaikan Pak Sugi ada Rater Agreement kesepakatan antar pakar itu yang yang paling penting memang problemanya selalu adalah kesepakatan antar pakar ini yang jadi sering jadi problema sehingga memang ini juga angka yang menunjukkan hal yang menarik kenapa dari sini akan diketahui kenapa selalu satu lembaga nggak maju-mahju ternyata antar pakar tidak punya kesepakatan dalam menentukan prioritas dan itu akan terlihat di metode ini itu barangkali yang bisa menambah penjelasan Pak Sugi itu ampah oke Pak makasih Pak Bu Ika yang tadi mana ini masih masih on the way kalau menunggu beliau saya yang bertanya boleh Pak saya bertanya dengan pakarnya Pak Muslim ini ini kan saya juga belum begitu dalam di ANP sebetulnya untuk masalah-masalah apa yang paling cocok dengan metode ANP menyelesaikannya boleh dibagiin Pak Pak sebetulnya kalau yang sering kita lihat ya Pak Sugi lalu lembaga lembaga makanya kemarin yang disampaikan Pak Sugi itu kan problematikal kemarin Pak Sugi BMT ya Pak yang ditampilkan lalu masalahnya yang begitu Pak Irwan jadi yang yang betul-betul sedang mengalami masalah dalam problematikanya modelnya strateginya atau solusinya Pak yang memang selalu makanya biasanya selalu kita sarankan adalah metode ini digunakan pada lembaga-lembaga yang yang apa ya yang belum 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 apa istilah Pak Sugi belum belum stabil lah gitu kalau kita atau hal-hal yang belum stabil gitu misalnya kalau kita mau uji teori tentang sumber daya manusia kan ada lembaga yang sudah sudah stabil dalam pelaksanaan metode itu kita bisa pakai metode lain bukan ANP tapi biasanya ANP ini selalu memang pada kondisi yang betul-betul harus menemukan masalah apa sebenarnya begitu saya kira Pak karena kalau misalnya metode SEM kita menguji menguji teori pada lembaga yang sudah berjalan baik biasanya begitu mungkin bisa Pak Sugi tambahkan Pak Irwan terima kasih Pak Muslim tapi bagaimana Pak Bang Sugi Bang Sugi yang sudah pengalaman juga menyelesaikan disertasinya kan bakal ANP ini oke secara teoritis sebenarnya ANP ini kan metode pengambilan keputusan dalam manajemen teorinya begitu metode pengambilan keputusan jadi kalau ada mata kuliah metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan kalau ini metode kualitatif dalam pengambilan keputusan kan banyak metode itu Pak Irwan tapi ini bukan hanya di manajemen saja bisa diterapkan ya kualitatif tapi kualitatif yang juga menggunakan kuantitatif karena pakai prosedur dasarnya perhitungan matematis jadi sebenarnya boleh dikatakan kalau kita gunakan definisi mix apa ya mix metode yang ada satu ahli itu mengatakan ya itu termasuk mix metode tapi tetap arahnya lebih kualitatif karena kuantitatifnya itu setelah data kuali diguantikan oke pada dasarnya ini adalah metode untuk pengambilan keputusan dalam manajemen makanya kan kalau yang dikenal itu yang paling sederhana kan AHP ini kan ANP kan pengembangan dari AHP analitik hierarki proses jadi kalau dalam perusahaan itu dalam ada masalah-masalah tertentu mereka akan menggunakan model AHP untuk kebijakan manajemennya nah untuk yang lebih kompleks tak mungkin lagi AHP kalau kalau permasalahan kompleks jaringannya kompleks juga gak bisa menggunakan AHP maka ANP lah pilihannya nah sebenarnya sudah banyak diterapkan bukan hanya ini macam untuk melihat jadi kan kemarin bisa kita bagi Pak Ewan ada jaringan positif negatif jadi ada jaringan POCR kalau positif negatif ini kita misalnya melihat ini kondisi COVID nih apa pengaruh COVID ini dalam perekonomian misalnya UMKM kita bisa kaji dengan ANP tapi dengan menggunakan yang metode jaringan positif negatif kita lihat sisi positifnya sisi negatifnya nah ini mau kita lihat permasalahan apa aspeknya masalahnya apa alternatif apa baru apa strategi yang untuk keluar dari masalah yang negatif gitu juga yang positif ya bagaimana nah ini kan model-model yang seperti itu artinya metode ANP ini bisa diterapkan ke berbagai aspek bukan hanya manajemen tapi intinya adalah persis apa yang sampaikan Pak Muslim tadi ya permasalahannya ini biasanya kan memilih ya memilih alternatif dari berbagai alternatif baik dari sisi solusi kebijakan maupun strategi jadi permasalahannya di sana sih sebenarnya ini ya mungkin kita nampaknya mau ngulang lagi yang dari awal memang bagi yang dulu aja kami di awal-awal belajar ini memang agak ini juga karena sesuatu hal yang baru Pak Iwan ya harusnya di orang yang kuat di manajemen sebenarnya ini bukan hal yang baru mungkin awalnya itu lebih ke AHP tapi ini jadi kita variatif metode itu menjadikan apa kita lah ya hal-hal yang baru sehingga menantang untuk Adobe ini padahal ada metode baru lagi yang lain yang sebenarnya gak baru juga kali kan gak baru kali cuma kita aja yang baru baru tahu kan ada interpretatif apa itu ya structure model ISM jadi kan kalau SEM ada lagi kan ini SEM kalau ada yang kualinya ISM nah itu interpretatif structure model ini menarik juga mirip dengan ANP ini ada sesuatu yang yang ini juga ternyata metode-metode kualitatif ini beragam kita belum juga bahas masalah DIA ini perlu juga nanti ada alumni S3 yang pakai DIA kemarin siapa itu alumni kita juga alumni Febi yang sekarang DIA IN Gajah Putih kalau mau bahas DIA perlu juga itu sekali kita minta dia untuk presentasi Pak Iwan betul-betul boleh juga itu Bang data kemarin itu adiknya yang baru seminar proposal itu adik dia itu rupanya si U betul sama-sama di Gajah Putih cuma dia belum dosen tetap oke ini dia silahkan Bu Ika tidak terbalik sudah betul urutan apa ya oh betul ya ya tadi yang Bapak tanya cara motonya ini Bu ya terbalik ya tidak tidak maksudnya agak ini oke terbesarkan lagi bisa apa ya bisa bisa oke silahkan Bu Ika iya mana ya Bu Ika silahkan boleh dijelaskan Bu baik disini tadi kan terkait dengan tidak kelihatan ya Pak ya mungkin dari tengah yang tiga kelihatan ya kelihatan enggak tidak begitu jelas Ibu tapi yang bisa Ibu jelaskan saja lah dari mana Bu oke pertama itu yang pertama itu yang terpenting jadi terkait dengan aspek ini tergantung kepada kebutuhannya aspek apa saja yang dibutuhkan di dalam ANG ini jadi disini aspek yang saya butuhkan terkait tadi sudah saya sampaikan aspek yang dibutuhkan itu terkait dengan penelitian saya ini saya menganggap cukup dari aspek banknya kemudian pemerintah dan masyarakatnya saya rasa ini sudah cukup kemudian dari masing-masing aspek tersebut baik bank Aceh maupun masyarakat dan pemerintah itu mempunyai kriteria masalah yang masing-masing menurut pendapat mereka sehingga dari mereka masing-masing itu mengemukakan inilah sebenarnya masalah yang ada di masyarakat atau masalah yang ada di pemerintah dan masalah yang ada di bank Aceh itu sendiri kemudian mereka juga mengemukakan bagaimana sebenarnya solusi yang terbaik dari masalah yang ada nah dari sekumpulan solusi tersebut dibuatlah satu strategi nah tadi disini sudah dibahas apabila radar agreement itu adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian persetujuan para responden terhadap masalah jadi RA di dalam ANP ini tidak jadi RA di dalam ANP ini kenapa kadang-kadang itu terlalu berbeda karena setiap responden meskipun ya seseorang itu ahli dibilang perbankan cuman dengan latar belakang dan pemikiran yang berbeda-beda sehingga membuat terakhirnya nilai RA-nya itu berbeda-beda nah itu yang saya pahami di dalam ANP sehingga maaf Bu Bu saya potong sikit Bu ya responden ada dibagi atau satu jenis saja mungkin misalnya begini ada responden pakar ada responden praktisi atau satu jenis saja Ibu buat enggak Pak ada pakar ada praktisi ada berarti Ibu kasih apa kasih apa namanya itu klasifikasi ya ya saya klasifikasikan berdasarkan ya saya klasifikasikan berdasarkan hasilnya enggak di klasifikasi hanya ya hilang suara halo Bu ya hilang-hilang suaranya Ibu enggak pas saya nih responden itu Ibu klasifikasikan atau enggak Ibu klasifikasikan misalnya kalau di klasifikasikan nanti kan ketika membuat trader agreement kan kita bagi lagi ini di klasifikasikan atau enggak Bu iya saya klasifikasikan berdasarkan satu ahli satu praktisi satu akademisi kalau akademisi terpisah bukan masuk ahli dia ya saya baca ya Pak di dalam bubanya itu kalau yang ahli itu orang yang paham terhadap masalah yang diteliti kalau akademisi paham akan teori dari masalah yang diteliti yang saya pahami berarti Ibu bagi tiga-tiga dalam nanti kan kesimpulannya kan masing-masing klasifikasi itu dan secara keseluruhan kan gitu kan oke Ibu silahkan lanjutkan jadi dari hasil perbandingan menggunakan aplikasi super decision ini kita akan mendapatkan kalau bicara aplikasi ini lebih enak langsung apa ya praktek aplikasinya biar apa langsung dapat langsung mendapatkan analisis hasil selamat menikmati bagaimana Bu Ika bisa dilanjutkan Bu Ika ya jadi di sini jadi hasil analisis bertujuan setelah tadi kita menggunakan software decision making itu kita akan menganalisis hasil tujuan untuk menentukan nilai geometrik yaitu merupakan jenis perhitung rata-rata yang menunjukkan tendensi nilainya kemudian juga menentukan RA yang tadi itu yang menunjukkan tingkat kesesuaian persetujuan antara responden tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Muslim karena memang mungkin perbedaan pola pikir kemudian tadi juga saya menyampaikan apa kendala yang saya dapatkan dalam penelitian tersebut dari saya sudah menyampaikan karena Bang Aceh ini baru dikonversi belum terlalu banyak sumber daya manusianya itu yang memang betul-betul paham tentang perbankan syariah bahkan waktu saya meneliti ya jujur saya bilang untuk wawancara terkait dengan perbankan syariah saja harus dengan wakilnya karena ketuanya sendiri ternyata basicnya itu masih perbankan konvensional jadi beliau mengarahkan ke wakil 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 pimpinannya jadi disini saya tidak tidak ini ya dan memang kalau yang disebut dengan konversi itu kan mereka mengungkapkan sendiri ya sumber daya manusianya memang masih sangat kurang makanya kita membutuhkan langkah-langkah yang selanjutnya yang mereka bilang selama ini kita masih menggunakan pemasaran konvensional bagaimana kita mengandalkan ke pemasaran syariahnya yang memang betul-betul syariah mereka mengatakan seperti itu Bang Aceh baik Pak mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Pak Irwan ya terima kasih Bu Ika Bu Ika kalau ada satu pertanyaan boleh nih ada yang mau pertanyaan terakhir Bu silahkan Bu Kamila ya baik terima kasih Pak Irwan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam 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 Saya mengalaman Bu Ika kemarin waktu penelitian respondennya kan ada tiga yang akhi iya boleh tahu apa-apa saja kemudian berapa-berapa orang jumlahnya bisa diulang Bu kriteria responden yang Ibu ambil dalam penelitian Bu apa-apa saja kriterianya kemudian ada berapa orang dalam membuat keputusan itu teori yang saya baca itu kan harus ganjil ya bisa lima tujuh sembilan dan seterusnya tapi disini saya membuat klasifikasinya yang pertama ahli atau pakar ahli atau pakar ini adalah orang yang paham tentang masalah yang sedangkan saya teliti kemudian yang kedua praktisi disini orang yang kesehariannya berkecimpung dalam masalah yang saya teliti kemudian akademisi disini orang yang paham akan teori dari masalah yang saya teliti jadi klasifikasinya saya buat tiga kemudian respondennya ada tujuh ahli disini itu saya kemarin mengambil wakil Bang Acehnya itu sendiri kenapa karena beliau memang basicnya perbankan syariah pendidikannya ekonomi syariah kemudian beliau itu waktu melipian karena Bang Aceh baru konversi dan mereka mengatakan kekurangan kita itu kita kurang orang ekonomi syariah dan perbankan syariah sehingga saya di Aceh ini harus keliling kata beliau keliling pengabuh kadang-kadang karena disana juga kosong pimpinannya kemudian beberapa tempat yang lainnya memang membutuhkan juga orang-orang yang basicnya ekonomi atau perbankan syariah atau beliau kemudian praktisi disini saya ambil orang bank kenapa saya ambil orang bank juga terutama bapak awal itu beliau memang kasus di bidang pembiayaan sebenarnya pas saya tanya apakah basic bapak memang orang perbankan syariah beliau bilang tidak tapi beliau sudah belajar tentang perbankan syariah dan beliau mulai apa beliau punya asisten itu juga yang memang orang perbankan syariah jadi pas pengisian konsioner dan waktu wancara beliau juga dibantu dengan asistennya tersebut dan akademisi disini saya mengambil dosen Stain Gajah Putih yang basicnya ada yang basicnya memang dosen ada yang dosen yang sebelumnya memang juga pernah bekerja di sektor perbankan begitu Bu Kamalia sehingga saya saya pernah ketemu Ibu ya oh iya Bu sehingga saya saya pernah ketemu Ibu di perpustakaan eh bukan di perpustakaan di UIN kan Masya Allah masih gak kelihatan wajah Ibu ini nanti nanti insya Allah saya WA Ibu iya iya nanti saya pengen konsultasi lebih lanjut boleh ya Bu iya iya insya Allah Bu untuk berbagi demikian Pak Irwin ahlinya satu bu Kamila yang ahli satu ahlinya ada tiga ahlinya tiga praktisinya praktisinya dua akademisinya dua baik Ibu terima kasih jadi konsultasi lebih lanjut iya iya bisa Bu bisa sudah Pak Irwin oke terima kasih Ibu Kamila Ibu Red Ibu Ika Ika Pak oh maaf ya Ibu Ika ya nih jadi hari ini Ibu Ika sebagai narasumbernya nih luar biasa besok-besok juga boleh buat kayak gini disana Bu kami bersiap juga menjadi narasumber mohon maaf Pak karena jaringan disini tidak mendukung makanya oh iya belum Pak ini penting bagi girekan-girekan yang lain terus gimana caranya setelah itu Bu ketika harus menggunakan super decision saya download Pak download kemudian kenapa saya tertarik karena saya melihat kalau di kampus setelah saya browsingnya sebenarnya kalau di Jawa itu ANP itu sudah biasa tapi saya lihat kalau yang di Sumatera ini masih sedikit-sedikit jadi saya penasaran bagaimana sebenarnya ANP itu jadi pas di pertengahan jalan waktu saya sudah mulai membaca ANP itu dan dapatkan judul yang Bapak ACC ya Pak ya saya mulai belajar ANP begitu Pak Iba kendalanya kita belajar kendalanya apa belajar aplikasi kendalanya saya belajar aplikasi memang agak susah ya Pak ya kendalanya dan kemudian ANP ini kan meskipun respondennya tujuh tapi membuat perbandingannya itu yang agak lama mungkin ya Pak ya jadi satu responden itu kemungkinan kita input ke aplikasinya itu kemungkinan bisa sampai kalau matanya tidak terlalu pedes kemungkinan mungkin bisa sehari ya Pak ya kalau menurut saya saya kira itu aja Pak Iwan saya mau share ke rekanan Irwan boleh tanya Pak terima kasih Ibu terima kasih Pak iya ya Pak iya itu Ibu Ika ini ada yang sangat berminat kali boleh gak sal terakhir kali Ibu Ibu Rita boleh 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 iya gimana Pak iya terima kasih Pak Irwan Pak Muslim Pak Sugianto sebelumnya saya Rita Handayani Ibu Ika ada ada hal yang mau saya pertanyakan yang pertama standarisasi kepakaran di dalam ANP bagaimana menentukan standarisasi tingkat kepakarannya lalu kan tadi ada praktisi ada akademisi yang pertama yang kedua temuannya atau no faulty dan yang terakhir implikasi kebijakan apa yang bisa dibuat implikasi kebijakan apa yang bisa dibuat setelah proses penulisan disertasi ini yang kedepannya itu bisa mengembangkan Bank Aceh ya menjadi lebih baik lagi itu saja terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silakan Bu Ika ini pertanyaan baik saya buat simple aja ya Pak ya terkait dengan ahli praktisi dan akademisi itu yang pertama akademisinya itu saya mengambil dosen-dosen perbankan perbankan seri saya menganggap mereka memang sudah paham teori dan terkait juga dengan masalah yang saya angkat terkait dengan pembiayaan mereka sudah paham kemudian praktisinya ini orang yang kesehariannya memang bekerja di sektor perbankan cari ah Bu tadi saya sebutkan kekurangan atau kelemahan sementara ini Bank Aceh itu mereka masih memang jujur mengakui kurang sumber daya manusianya jadi saya diarahkan kepada orang-orang yang memang betul-betul basicnya itu sementara masih ekonomi ekonomi syariah dan ada satu yang memang sudah perbankan syariah kemudian Bu novelty-nya tadi semuanya yang ada model yang saya buat itu itu novelty-nya Bu novelty-nya berdasarkan arahan bimbingan Pak Yasir dan Pak Muslim selama ini kan ekonomi Islam itu kehidupan Islam kita itu hanya dijelaskan oleh ulama-ulama nah disini kemarin dari hasil sintesis penelitian saya itu kedua pemimpin saya menyarankan bagaimana apabila jangan lagi ulama yang menjelaskan apa itu sebenarnya ekonomi Islam tapi kaitan dengan tokoh adat nah tokoh adat yang ada di Aceh Tengah ini ada punya lembaga MAG Majelis Adat Gayo jadi diharapkan dengan nanti ada sinet antara pemerintah masyarakat kemudian Bang Acehnya sendiri menarik menarik peran apa peran MAG ini untuk masyarakat terkait dengan kehidupan ekonomi seri A di Aceh Tengah ini untuk selanjutnya Bu nanti kita bisa WA insya Allah nanti bisa nomor sama Ibu Siti bisa juga Bu baik Pak Iwan tungguin aja Pak Pak Iwan Pak Iwan Pak Iwan sudah Pak silahkan silahkan Pak Iwan ya silahkan Pak gimana bu seri itu kayaknya Pak Iwan buka prodi senyum saya lihat oh barangkali satu yang saya tambahkan tadi terkait penjelasan Bu Ika rekan-rekan semua jangan khawatir pada tools sekali lagi saya ingin menjelaskan itu tools bisa dipelajari itu pengalaman Bu Ika beliau sudah sampaikan tadi jadi sekali lagi tools bisa dipelajari jadi jangan khawatir menggunakan tools apapun yang paling penting adalah seperti penekanan Pak Sugi dekomposisinya yang harus jelas saya kira itu yang ingin saya sampaikan karena banyak kekhawatiran rekan-rekan ketika memulai judul Pak ini metodenya nanti gimana dan seterusnya itu saya kira yang ingin saya sampaikan kesimpulan penting dari saya tapi saya kira kita perlu dengar juga Pak Iwan suara Dr. Sri terima kasih semua mohon maaf mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya terima kasih Bu Seri ada yang mau disampaikan Bu Seri haruslah baik Pak Iwan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 baik kebetulan tadi ya undangannya agak telat saya dapat jadi baru bergabung juga nih dengan senang hati mengikuti dan sangat gembira ya mengikuti seminar seminar online ini apalagi speakernya dan sumbernya itu ya alumni-alumni kita gitu dan yang konsen dengan ekonomi syariah dengan sangat-sangat bangga bergabung kita di sini dengan pakar-pakar ANP Pak Dr. Sri yang gak henti-hentinya apa ya serius dengan kita bagaimana baik intinya intinya itu selamat buat kita semua mudah-mudahan ke depannya kita lebih bisa lagi mengembangkan ekonomi syariah dalam kehidupan kita bermasyarakat berdengar dan berbangsa oke Pak Iwan kembalikan ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini acara kita diskusi ilmiah sudah selesai kita berikan tepuk tangan yang beri buat Dr. Ika Kartika MA jadi ke depan mungkin nanti kita undang Bapak Ibu yang terima kasih sharing ilmunya nanti akan dikontak oleh Ketua MRF ini terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Ketua MRF silakan Bu Risa ya Pak oke terima kasih saya kembalikan dari Ibu Ika dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mau yang sudah join bareng sebelumnya juga kalau tadi kita ada kendala-kendala teknis terkait dengan jaringan dan sebagainya sekiranya minggu depan atau next pertemuan kita bisa lebih baik lagi daripada yang sekarang amin amin nanti aku ada sertifikat jadi nanti akan saya kira nanti akan saya bagikan link evaluasinya nanti akan di-share dengan grup Pak Bapak Iza usul untuk mau lebih dalam kita minta Bukamila minggu depan kita usul minta Bukamila Bukamila betul betul masih hangat Bukamila masih anti juga iya masih hangat setuju 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 itu biar lebih manggap fresh from oven ya kan masih di-open pun Pak masih di-open mulai nyusul makanya makanya fresh from oven bukan aja work from home work from oven biar lebih mantap lebih detail jadi tuntas ya kan langsung nih ketua prodinya langsung menyuruh Bu Seri Sudiarty langsung ketua prodinya kalau ketua prodinya merentang nggak bisa mengelak-ngelak lagi Bukamila pembimbing merentang kemarin belum bisa Pembimbing yang merentang nggak bisa kemarin ini ada ketua prodinya langsung ada seri prodi punya ada Pak ya kan insya Allah Pak menyusul ya Pak kan pun ada langsung kalau perlu Pak dekannya merentang nanti insya Allah Pak betul siap-siap oke berarti fixnya Bu insya Allah next Bu Kamila ya Bu Aisyah menyusul ya mau minggu depan atau dua minggu lagi Bu jangan kasih Tuh Bu Kamila kalau minggu depan sudah kita ambil barokah awal puasa awal Ramadan ya kan betul selesai tidak dia mau minta rahasia lagi Pak Muslim sekarang harus sidang dulu Pak Muslim apa itu supaya ini apa namanya supaya segar nanti Pak sidang nggak mau dia duluan dia kasih tahu selesai sidang ya Pak cocok itu minggu depan Bu Kamila kalau Bu Kamila nunggu habis sidang Pak Irwan seusul ini kita minta si Madi ini Nur Ahmadi Bitu di SEM cocok di apanya disaptasinya Pak Ahmadi semakin banyak orang gunakan di Indonesia jadi jaringan semakin lama iya Pak iya Pak lagi tutup aja oke kita tutup aja Pak nanti kita lanjut diskusinya di grup tapi si pengennya Bu Kamila iya betul betul kan Pak siapa kesul ya Pak nggak usah dibuka dulu pengalaman kesulitan dan lain-lainnya barangkali itu penting untuk menyemangati kawan-kawan yang lain yang milih Bu Kamila angkat jempolnya saya udah angkat oh ya betul saya angkat juga Pak jangan cocok itu Bu Kamila cocok itu biar lebih barokah itu dan penguasaan Kamila itu atas penelitiannya udah cukup luar biasa itu kan kemarin beliau yang bilang kan kemarin beliau yang bilang nggak perlu sempurna kan kan gitu iya iya betul iya betul iya betul iya betul Bu Ika pun kemarin begitu saya bilang apa yang ada aja kita share dulu saya bilang nanti kelengkapannya kan menyusul Dikira gitu Tapi semua ke Bu Kamila aja lah Itu pendekatan Bu Aisyah aja nanti Supaya betul-betul lekat Pengertian ANP itu Kalau nanti dicampur yang lain kan Apa namanya Belum klop nanti Karena kan Belajar dengan contoh Lebih mudah Baiklah Bapak Ayo Bu Aisyah Udah bisa ditutup Oke kita tutup ya Pak Bu Kamilanya juga langsung tutup video Oke terima kasih Kepada Bu Ika Walaupun kita jauh Tapi kita tetap bisa berkomunikasi Bu Ika berbagi pengalaman Berbagi ilmu Saya pribadi dan tim Mengucapkan terima kasih banyak Kepada Bu Ika yang sudah mau Membagikan pengalaman dan ilmunya Juga terima kasih kepada Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu semua Semoga kita tetap sehat Jadi kita tetap bisa Belajar bersama Oke saya tutup dengan akhir Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati